Kembali di Sapa Indonesia pagi, Saudara Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, Ajudan Gubernur Efrian Syah sebagai tersangka. Perkara pemerasan dan gratifikasi ini bermula saat Rohidin, yang merupakan petahana Pilkada 2024, membutuhkan dana untuk memilu. Orang nomor satu di Bengkulu itu dibantu Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, untuk mengumpulkan organisasi perangkat daerah dan kabiro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu untuk mendukung pencalonan Rohidin sebagai gubernur petahanan. Ketiga tersangka ditahan di rutan cabang KPK selama 20 hari pertama sejak 24 November hingga 13 Desember 2024. Menemukan adanya permulaan bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EB atau AC, ini Ajudan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal, ini pasal 12 huruf E ini pasal pemerasan, dan pasal 12 B besar, gratifikasi. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagainya telah dirubah dalam operasi tangkap tangan di Bengkulu KPK menyita uang sebesar 7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Tim KPK juga menemukan catatan penerimaan dan penyaluran uang dari sejumlah kepala dinas di Bengkulu. Uang ini diserahkan agar tidak dinonaktifkan sebagai kepala dinas dan digunakan untuk keperluan pilkada. Tim juga mengamankan sejumlah uang dalam barang bukti di berbagai tempat, yaitu catatan penerimaan dan penyaluran uang sejumlah 32,5 juta rupiah, 32.550.000 rupiah pada mobil SD. Kemudian catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah 120 juta rupiah pada rumah saudara FEP. Kemudian uang tunai sejumlah 370 juta pada mobil saudara RM. Serta catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah total sekitar 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika dan dolar Singapura pada rumah dan mobil saudara FEP. Sebelumnya saat masih di Bengkulu, usai diperiksa mobil yang membawa Gubernur Rohidin Mersyah keluar dari gerbang Maporesta, Bengkulu, sempat dihalangi simpatisan yang telah menunggu sejak minggu pagi. Sempat terjadi aksi saling dorong massa dengan petugas, namun mobil akhirnya bisa melaju untuk membawa Rohidin ke Bandara Fatmawati Bengkulu untuk diperiksa KPK di Jakarta. Setelah menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pemerasan untuk dana kampanye 2024 oleh KPK, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah senin dini hari keluar dari gedung KPK dengan memakai rompi oranya dan dikawal oleh penyidik KPK. Rohidin berkomentar atas penangkapan dirinya. Ia memastikan akan bertanggung jawab dan mengikuti proses hukum yang akan dilakukan penyidik KPK. Sebagai calon gubernur, ini akan berjalan sesuai dengan aturan dan saya juga akan bertanggung jawab dengan proses hukum ini dan sangat kooperatif dengan pihak KPK. Dan itu sekali lagi saya minta kepada seluruh pendukung Romer untuk tetap solid, tetap teguh dengan pendirian, rapatkan barisan di bawah, pastikan 29 pembangun yang akan datang, kita akan menjadi pemenang. Informasi paling akhir, kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Bengkulu kita tanyakan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di gedung KPK Jakarta. Nanda, hari ini apakah ada pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin dan apa yang didalami KPK dalam pemeriksaan malam tadi? Redi, sampai dengan pagi hari ini, tadi sekitar pukul 7 pagi kami mencoba untuk menghubungi jubir KPK Tessa Mahardika menanyakan apakah ada pemeriksaan lanjutan terkait dengan OTT di Bengkulu, khususnya kepada Gubernur Bengkulu pada pagi hari ini, namun masih belum mendapatkan respons. Nah, biasanya KPK ada jadwal riksa yang berisikan jadwal-jadwal pemeriksaan lanjutan yang dilakukan KPK perharinya, namun biasanya keluar pada siang hari. Artinya, sampai dengan saat ini kita masih sama-sama menunggu apakah ada pemeriksaan lanjutan terkait dengan OTT di Bengkulu ataukah tidak pada hari ini. Nah, tadi pertanyaannya, Radi, apa yang didalami oleh penyidik KPK dalam perkara OTT di Bengkulu ini di mana kita tahu sudah ada tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah Gubernur Bengkulu yang juga sebagai calon Gubernur Petahana yang maju di Pilkada Serentak atau Pilkada Bengkulu 2024, yakni Rohidin Mersha. Kemudian ada tangan kanannya, kenapa bisa dibilang tangan kanannya, ini akan saya jelaskan lebih lanjut dan secara rinsinya nanti Radi, yakni IAF sebagai Sekretaris RM daerah Prof Bengkulu dan juga EF sebagai ajudan daerah Provinsi Bengkulu atau ajudan dari RM atau Rohidin Mersha sendiri. Terkait dengan kronologi, kemarin juga disampaikan dalam preskonnya, tadi malam, kemarin malam tepatnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kronologi penangkapan di mana sebenarnya KPK sudah melakukan penyelidikan jauh-jauh hari, bahkan di bulan Mei, namun gungnya pada bulan ini. Nah, ada beberapa hal yang tentu akan didalami terkait dengan perkara ini Radi, kita akan sama-sama nantikan bersama, karena kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua KPK Alexander Marwata, ada pendalaman yang akan dilakukan kepada pihak pengusaha. Nah, kenapa ini pengusaha disebut? Karena sebenarnya dalam perkara ini lebih banyak lagi terkait dengan Kepala OPD, maupun juga Kepala Dinas di Prenfok DKI Prof Bengkulu, kita akan saksikan dan juga cermati bersama agenda hari ini. Sementara demikian, Radi kembali ke studio. Aprilia dari gedung KPK Jakarta melaporkan.